kalau tidak ada kita masuk ke edema paru intinya edema paru ini saya jelaskan secara skematik biar teman-teman tidak bingung kenapa dia bisa edema ini singkat saja nanti kita bahas juga di kardio anggaplah ini jantung kanan ini atrium dextra ini ventriclar dextra ini atrium sinistra ini ventriclar sinistra disini ada paru-paru ini ada vena kava ini arteri pulmonalis ini vena pulmonalis ini aorta ini skema paru-paru jantung awalnya kalau orang normal darahnya saya ganti warna merah orang normal darahnya ngalir terus teman-teman dia masuk ke atrium, dipompa ke ventricle ventricle mempah ke paru-paru paru-paru mempah ke atrium sinistra harus terlihat mempah ke ventricle ventricle mempah ke seluruh tubuh dia alirannya rancar seperti itu nah suatu saat nih pastinya sakit misalnya ada gagal jantung kiri seperti itu jantung kirinya gak bisa mempah ke sini dia gak bisa mempah ke sini akhirnya darahnya numpuk disini darahnya numpuk disini terus dia semakin lama akan semakin numpuk kayak kita kayak orang banjir banjir kalau di ilir numpuk di hulu makin lama akan semakin numpuk seperti itu dia akan semakin numpuk semakin numpuk semakin numpuk akhirnya cairan itu numpuk di paru-paru karena apa ya? Karena dia cairannya gak bisa dipompa ke depan Seperti ini Dia numpuk disini Nah karena cairannya mau numpuk di paru-paru Dia bikin jadi edema paru Seperti itu ya paru-paru jadi basah Inilah yang bikin dia edema paru Karena dia gagal jantung sebelah kiri Beda dengan gagal jantung sebelah kanan Kalau gagal jantung sebelah kanan Dia gak bisa Pompak ke paru-paru Jadi paru-parunya gak dapat air Dia kering Kayak kita mau mengirigasi sawah Seperti itu ya Dia putus di hulu Ilirnya gak dapat air Seperti itu ya Sama kayak gagal jantung kanan Dia pompanya buntu disini Akhirnya cairannya numpuk disini Ujung-ujungnya apa? Dia bikin cairannya numpuk di vena Dan cairannya numpuk di vena dia bikin apa? Bikin JVP-nya meningkat Bikin edema Terus bikin apa lagi? Bikin hepatomegali Seperti itu ya Pokoknya dia telurnya di extremitas Dok, gimana kalau dia Nafasnya sesat atau tidak ada bengkak ya? Gampang jawabannya Kalau dia nafasnya sesat Ada bengkak Berarti dia sudah gagal jantung bilateral ya Sudah gagal jantung dua-duanya Begitu saja ya Itulah edema pulmona ya Tata laksananya gimana dok? Karena dia tata laksananya Dia banjir di paru-paru teman-teman ya Dia banjir di paru-paru Kita keluarkan saja airnya ya Kita keluarkan saja airnya pakai apa? Pakai furosemid Seperti itu Tapi kamu Asesmen juga Ini masalah di volume Atau masalah di pompa Seperti itu ya Kalau dia masalah di pompa Ya kita kurangi airnya Terus kita perbaiki pompanya Tapi kalau dia masalah di volume Ya kita perbaiki volumenya ya Kita kasih furosemid saja Kalau dia masalah di pompa Nanti tergantung tekanan darahnya Kalau dia tekanan darahnya di bawah 70 Terus ada gejala shock Kita pakai norepinephrine ya IV Ingat di titrasi Kalau dia TD-nya 70-100 Tapi ada gejala shock Pakai dopamine ya Kalau TD-nya 70-100 Tanpa gejala shock Kita pakai dobu Seperti itu ya Jadi terjawab sudah Kapan kita pakai nore Kapan kita pakai dopa Kapan kita pakai dobu Seperti itu Tergantung tekanan darah Dan gejala shocknya Oke ada yang ingin tanyakan Teman-teman So ini Oke gejala klinisnya Ya sesat nafas teman-teman Karena dia paru-parunya banjir Oke Dari keywordnya di soal Dia ada batwing appearance Terus dia ada gambaran Garis curly teman-teman ya Ada gambaran garis curly Curly A di perihiler Kalau curly B di garis Dari perihilannya Kalau curly C ini Pendek polaretikuler Di basiler ya Seperti basal Oke Garis curly ini Agak susah dibaca ya Karena kadang kita aja Tidak kebaca nih Garis curly-nya Tapi kalau di soal Ada garis curly Ada batwing Jangan-jangan itu EDMA pulmono ya Oke ada yang ingin tanyakan Saya sini Kalau tidak ada Kita masuk ke emboli paru Teman-teman ya Oke emboli paru ini Ingat ada trias virco-nya ya Trias virco ya Itu ada stasis Kelainan faktor pembekuan Faktor pembekuan Setelah lagi ada Kelainan dinding endotel ya Dinding pembulu darah Oke Jadi kalau emboli paru Baru bisa tegak Setelah kamu temukan Trias virco-nya ini ya Jadi ada kelainan Di stasisnya Pasiennya duduk terlalu lama Atau berbaring terlalu lama Ada kelainan di faktor pembekuannya Yaitu pasien-pasien Dengan riwayat tumor Seperti itu Riwayat cancer Atau pasien dengan Dinding pembulu darahnya Yang rusak Seperti itu ya Nah Jadi emboli paru Ada tersumbatnya Aliran arteri pulmonalis Teman-teman Jadi si arterinya Tidak dapat Darah Dia tersumbat arteri pulmonalis Gejalannya Dia adalah sesak mendadak Karena dia sumbatan Mendadak ya Seperti itu Kita bisa skornya Pake otawa skor ya Jadi kita bisa secara Objektif Jadi bukan subjektif lagi Itu kalau skornya di bawah 4 Dia kemungkinan 8% Jadi sangat kecil Tapi kalau sama dengan Di atas 4 teman-teman ya Dia kemungkinan 40% Emboli paru Oke Nah Pemeriksa Tandakasnya di OKPPD apa? Kalau di OKPPD Tandakasnya ini ya EKG-nya ada S1, K3, T3 Si Ketek Teman-teman ya S1, K3, E3 Ada RBBB Ada ST Depresi ya Dan DDMR-nya Lebih dari 500 ya Seperti itu Kita laksananya Tidak baring Di ruang rawat intensif ya Karena ini Kasus keberdarurat Oksigennya 2-4 liter per menit Kita beli IV line Dan pemantauan tekanan darah ya Dan jangan lupa Kita pasang Stoking kompresi ya Yang kelas 3 30-40 Di latar ditolansi Gunakan 20-30 ya Yang kelas 2 Terus kita jangan lupa Kasih trombolitik ya Streptoginase Jangan lupa Kasih heparin juga Ada yang ingin tanyakan Saya disini teman-teman Yang ada Kalau tidak ada Kita masuk ke bronchiolitis Bronchiolitis ini Pada anak-anak Di bawah 2 tahun Teman-teman ya Dia juga ada Wising Jadi kalau ada Pasien Wising Teman-teman ya Ada pasien Wising Kamu bedakan dulu Dia ini Di bawah 2 tahun Atau Anak-anak Anak-anak di atas 2 tahun Atau dia dewasa Seperti itu ya Atau dia dewasa Kalau di bawah 2 tahun Ada Wising Itu bronchiolitis Teman-teman ya Tapi kalau di atas 2 tahun Jangan-jangan dia asma Jangan-jangan ya Tapi kalau dia Dewasa Bisa asma Bisa PPOK ya Seperti itu Dia ada pasien Wising Kamu perhentikan dulu Umurnya ya Oke Dan penyebabnya adalah Virus RSV Teman-teman ya Jadi kadang penyebabnya Ditanya di UKMPD ya Penyebabnya apa? Virus RSV ya Virus ingat RSV Gambaran klinisnya Dia memang tidak terlalu tinggi Terus dia ada Gejala awalnya Masih ISPA Terus dia ada Ekspirasi memanjang Dengan Wising Seperti itu Kenapa dia bisa ada Wising? Karena dia ada Air trapping Jadi dia ada Penyembitan Bronchiolusnya Karena dia meradang Sehingga dia ada Wising Dan biasanya Kalau sudah parah Dia ada Barrel CES Biasanya kalau sudah parah Oke ingat ya Bronchiolitis itu Di bawah 2 tahun Semua Wising Di bawah 2 tahun Teman-teman itu berklinitis ya Kita terlaksananya Kita kasih steroid Teman-teman ya Single dose 0,6 mg Selama 24 jam Dan di Nebu ya Beta agonis Dengan epinephrine juga 1 banding 1000 2 CC Dalam NS 3 CC Itu kenapa Dikasih NS 3 CC ya Oke Jadi Sebenarnya Bukan karena Harus dikasih NS Teman-teman Enggak ya Tapi karena Si Max Nebu-nya ini Si Max Nebu-nya itu Dia tabungnya Baru bisa bikin Nebu Baru bisa Bekerja Kalau dia minimal Volumenya 5 CC Seperti itu ya Makanya diencerin Pake NS 3 CC Oke Berikutnya kita kasih Terapi Oksigen Berikan cairan IV ya Via NGT Kalau anaknya sesak Karena kalau anaknya Sesak nafas Kasih lewat mulut Dia bisa Aspirasi Seperti itu Jangan lupa Simptomatik Antipiretik ya Oke Ada yang ingin tanyakan lagi Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Bronchopneumonia Atau pneumonia Pada balita Ya teman-teman Ini infeksi Pada parangkim paru Penyebabnya Paling sering Ada setokutus pneumonia Ini paling sering ya Gambaran klinisnya Demam Saat nafas Batuk ya Dan ada peningkatan usaha Jadi kalau pada anak-anak Dia ada nafas Seperti hidung Ada retrasi dinding dada ya Jadi ingat Sama pasien anak yang batuk Kamu telanjangin dadanya ya Seperti itu Kamu harus bener-bener Lihat dinding dadanya Ada gak dia Retraksinya ya Ada sedikit aja Itu sudah masuk ke Bronchopneumonia ya Jadi jangan cuma dibuka Bacunya doang Apalagi gak dibuka ya Seperti itu Kamu harus telanjangin bayinya Oke Dia sesuai Jadi ada penemuniasi biasa Sedang berat Sesuai klasifikasi yang tadi Ini kalau misalnya Pada anak-anak Dia ada yang Batuk Keseluruhan bernafas Tapi tanpa peningkatan Frekuensi nafas Berarti dia penemunia biasa Kalau yang berat Dia ada head bobbing Seperti itu ya Kepalanya sudah mulai Mulai ada urusaha nafas Seperti itu Dia naik turun Naik turun sini Si Apa itu si Kepalanya Lalu ada nafas Suping hidung Rata sini dinding dada ya Kalau dia sangat berat Dia ada lethargis Cianosis Kejangnya Dan di sirus penapas Oke Tata laksananya Kalau dia rawat jalan Kita bisa pakai kotri Tapi kotri ini sudah resisten Sekarang Gonyakan pakai amoksisilin 50 mg Per hari Selama 3 hari Dan jangan lupa Kasih Antipiretik juga ya Sama ambroxol Kalau dia sangat berat Dan sangat berat Mau gak mau Dirawat inap Harus dirawat inap Dan harus IV ya Ampigenta Ada yang ingin tanyakan Saya disini Kalau gak ada Kita Jangan lupa Dikasih corticosteroid Kalau dia ada Apa itu namanya Ada pemberatnya Seperti TB meningitis Ada pasien TB Ada Disertai juga TB paru Teman-teman Ada TB miliar Ini kita kasih corticosteroid Juga ya Oke Ada yang ingin tanyakan Saya disini Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Pertussis Teman-teman ya Pertussis ini Disebabkan oleh Bordetella Pertussis Teman-teman ya Oke Nah vaksin Bordetella Pertussis ini Dia vaksinnya jadi satu Pentabio Di Divity ini Divity ini Pertussis Tetanus Jadi biasanya dia Imunisasinya gak lengkap ya Atau nama lainnya Adalah batuk rajan Batuk rajan Nama awamnya Batuk setus hari ya Ini nama awam Nama awamnya ya Setus hari Tapi kalau kita Namanya pertussis ya Dia ada tiga gejala klinis Pertama Stadium cataral Ini sedih paling infeksius ya Dia satu sampai dua minggu pertama Tapi dia belum ada batuk Seperti itu Dia ada yang gejala Berodomal saja Demam-demam saja Nah dia batuknya muncul Saat stadium paroksismal Yaitu 6 sampai 8 minggu berikutnya Dia ada whooping cock Whooping cock itu seperti apa Saya contohkan saja ya Whooping cock itu seperti ini Dia ada Dia ada kayak tarik nafas Inspirasi dalamnya Itu whooping cock ya Itu khas pada anak-anak sekali Khas banget ya Lalu setelah itu Dia masuk ke stadium convolsen Nah convolsennya Dia batuknya sudah mulai berkurang ya Dan kondisi anaknya membaik Nah stadium paroksismal ini Dia bisa sampai ke Berbulan-bulan ya Bisa sampai 30 hari Bisa sampai 60 hari ya Seperti itu Itulah kenapa Dikatakan batuk 100 hari ya Seperti itu Kenapa dia bisa bikin Batuk-batuk seperti itu sih Karena si bakteri tadi teman-teman ya Dia menghasilkan toksin Teman-teman ya Dia menghasilkan toksin Yang bikin si silianya ini Jadi gak bisa bergerak Seperti itu Jadi dia silianya gak bisa Melakukan Apa itu namanya Melakukan Pengeluaran Sputum dengan baik Seperti itu Itulah kenapa Dia batuknya bisa lama Harusnya silianya kan Bisa bergerak Teman-teman ya Tapi karena toksinnya Silianya jadi gak bergerak Seperti itu Nah Diagnosisnya Kita dari perwarnaan gram Dari swab tenggorok ya Seperti itu Dan pemeriksaan serologi Setelah laksannya gimana Kalau kurang dari 1 bulan Kita pakai asid 10 mg Dosis tunggal selama 5 hari ya Jadi sehari sekali Kalau lebih dari 1 bulan Kita pakai asid 10 mg Dosis tunggal selama 5 hari Terus juga jika anak yang usianya Lebih dari 6 bulan Kita Dosisnya 5 mg per hari Pada hari ke-2 sampai ke-5 ya Jadi turun dengan dosisnya Pada hari ke-2 sampai ke-5 Kalau gak bisa pakai asid Pakai eritro Kalau gak bisa pakai eritro ya Setelah anak sembuh Tetap diberikan DPT ya Karena DPT ini jadi satu Dengan diphteri sama titanus Seperti itu Jadi gak ada vaksin pertusis sendirian ya Ada yang ingin tanyakan sampai sini Kalau gak ada kita masuk ke diphteri Diphteri ini ada penyebabnya Oleh korinebacterium diphteri Teman-teman ya Inilah gambaran Pesidomembran kemarin ya Soal nomor 1 kemarin Teman-teman ya Dia gambar selamut putih Keabuan-abuan menempel erat ya Sebenarnya itu bukan membran Itu pesidomembran Sehingga kalau kamu tarik Dia akan mudah berdarah ya Karena kamu melepaskan mukosanya Seperti itu ya Diagnosisnya Dari swabnya teman-teman ya Jadi swab pesidomembran itu kita swab Lalu kita kultur teman-teman ya Pada agar telur Teman-teman ya Oke Pertalasannya gimana Kita berikan eritromisin ya Ini drug of choice-nya Yang memiliki kemarin-kemarin berharis Selama 4 dosis Ingat kalau ada diphteri Berarti ini kasusnya KLB teman-teman ya Kamu harus lapor ke Dinkes Kalau dia gak bisa pakai eritromisin Kita pakai penicillin proken G Kalau gak ada bisa pakai penicillin V ya Tapi eritromisinnya ada di puskes Berikutnya jangan lupa Kita kasih anti diphteri serum teman-teman ya Oke Kalau dia masih faringitis sama laringitis Kurang dari 2 hari Kita berikannya 20-40 ribu Internasional unit Kalau dia sudah sampai ke Naso faringial Dari Naso sama faringial juga Kita berikannya 40-60 ribu ya Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari Atau ada bull neck Kamu langsung berikan 80 ribu Sampai 100 ribu ya Diberikannya secara IV atau IM Terus profilaksisnya dengan kontak erat Misalnya kakak beradik ini Adiknya diphteri kakaknya Kita berikan eritromisin juga Komplikasinya Karena obstruksi jalan nafas Karena edema seluruh nafas atas Kalau misalnya ada gagal nafas Sudah diindikasi dilakukan Tira keostomi atau krikoid papatomi ya Ada yang ingin tanyakan sampai sini Gak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke epigiotitis akut Epigiotitis akut ini Epigiotitisnya yang radang Disebabkan oleh Hemofilus influenza Oleh bakteri Bukan virus Hemofilus influenza itu bakteri Gambaran klinisnya Dia demam Sulit meneran Disas penafasan Dan ada hot potato voice Jadi pokoknya ada gangguan Dari pita suaranya Kalau teman-teman teropong Pakai laryngoskopi indirect Dia ini Ada radangnya Seperti ini Nah kalau di ronsen Dia kayak ada Tamprint sign Kayak jari jempol Seperti itu ya Kayak jari jempol Kayak jari jempol Jari jempol itulah Si epigiotitisnya meradang Seperti itu Tata laksananya Karena ini Epigiotitis Kita bisa manajemen Jempol jodohan nafas Kayak jodohan nafas Kayak jodohan nafas Kayak jodohan nafas Kalau dia parah Teman-teman ya Dan jangan lupa Kita kasih antibiotik Saya teriakkan sebagai Dog of choice nya Ada yang ingin tanyakan Epigiotitis Gak ada Kalau gak ada Jangan lupa ya Istirahat bersuara ya Jadi gak boleh Teriak-teriak anaknya ya Kalau gak ada Kita masuk ke Krup Teman-teman ya Nah krup ini disebabkan oleh RSV juga Tadi teman-teman ya Sama kayak si bronchioklitis Teman-teman ya Sama-sama virus RSV Nah krup ini ada nama lainnya Teman-teman ya Nama lainnya adalah Laringotracheobronchitis akut Jadi apain dua-duanya Nama lainnya sama nama penyakitnya Gambaran klinisnya adalah Dia distres penafasan Dan ada stridor Teman-teman ya Dan dia ada batuk menggonggong Atau barking crop Barking cock teman-teman ya Contohnya seperti ini ya Kayak Gitu ya Dia anaknya kayak berusaha Mengeluarkan dahak Tapi gak keluar-duar Seperti itu ya Itulah Nah Suaranya dia juga serak ya Karena dia ada gangguan Saruara nafas ini Tanda kasnya di soal apa Itu ada staple sign Atau pencil sign ya Yaitu seperti ini Tarakyaannya tiba-tiba menyempit ya Seperti itu Kayak ujung pencil Atau kayak staple sign ya Staple sign itu ujung katedral Yang katedral kan ujungnya selancip itu Sama seperti ini ya Itu staple sign Oke Kalau crop ringan Dia bisa rawat jalan Dan terapi Cukup simptomatik saja Tapi kalau crop berat Dia ada lethargi Ada stridor saat istirahat Dan ada distres penafasan Harus rawat inap ya Dan kita Total sananya Pake dexamethalzone ya Dan pake Karena di ini bakteri Jadi karena ini virus Jadi gue bisa kasih antibiotik ya Kita boleh kasih antivirus Oke Berikutnya kita Karena ini penyempitan trachea Kita bisa nebunya epinefrin teman-teman Ingat epinefrin Bukan ventolin teman-teman Epinefrin Epinefrin pun harus yang rasmi Rasmi Epinefrin ya Itu beda dengan epinefrin biasa Tapi kalau nggak ada Ya apa boleh buat ya Di Indonesia Nggak ada Di Indonesia susah epinefrin rasmi Kalau nggak ada Epinefrin biasa saja ya 1 banding 1000 2 CC dalam NS 3 CC Sekali lagi ditambah NS 3 CC Karena dia harus 5 CC ya Baru bisa nebunya itu bekerja Oke ada yang ingin tanyakan Sejauh ini Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke Sontoh soal 7 Diagnosis yang tepat adalah Anak berile usia 1 tahun 6 bulan Di bawah 2 tahun berarti ya Di bawah orang tuanya ke poli anak Dengan keluhan batu berdahak Sejak pagi tadi Keluhan ini disertai pilek Dan tampak sesak Pemerintahan tanda vital Didapatkan HRnya 128 kali per menit HRnya 50 kali per menit Suhunya 37,7 Pada berdasar visi Didapatkan retraksi subkostal minimal Auskultasi terdengar Ekspirasi memanjang dan wising ya Oke Wising 1 tahun 6 bulan Di bawah 2 tahun ya Berarti bronchiohitis Oke ada yang ingin tanyakan Saya di sini Nggak ada Oke kalau nggak ada Kita ke contoh soal nomor 8 Dengan osis kasus ini adalah Anak niko usia 2 tahun Datang ke rumah sakit Dengan keluhan batu Sudah 2 hari Pasien batu dengan suara Mirip anjing menggonggong Keluhan disertai demam ya Baru kinkau Anjing menggonggong ya Oke Pada persen fisik Temukan stidor Dan seri atrasis laiga Pada persen radiologis Dapatkan staple sign ya Oke Ini Krup teman-teman ya Tapi pilihnya nggak ada Krup Yang lainnya Krup adalah Laringotracheobrochitis ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Oke nggak ada Oke kalau nggak ada Kita masuk ke materi Dua materi terakhir ya Karsinoma paru Keganasan pada respirasi ya Jadi CA paru ya Ini kegenasan berasal dari epitel Teman-teman ya Etiologinya Pasiennya merokok biasanya ya Atau pajanan kimia Atau metastasis Merokoknya bisa pasif Maupun aktif ya Itulah kenapa Kasian Kalau misalnya suaminya merokok Istrinya bisa kena CA paru Anamnesisnya Gejala KCA ya Penurunan badan-badan Batuk lama Saat nafas Yang pada di tempat Nah Tanda kasih soal apa Dia ada ini Tumor markernya Adalah sifra 211 ya Ini tumor marker Pada karsinoma paru ya Dari USG Kayak ada tampak nodul Dari CT scan-nya Juga kelihatan ya Dari ronsennya Ada coin lesion ya Coin lesion Oke Kalau ada masa kayak gini Kita masih ragu-ragu Di tumor paru atau bukan ya Biasanya kalau kayak gini Kita lanjutkan dengan CT scan Ya ada yang ingin tanyakan Sejauh ini Oke ya Nah Karsinoma paru Ada dibagi jadi dua Yaitu ada small cell lung cancer Ada non small cell lung cancer ya Tergantung dari Biopsinya nanti Eh sorry Berikutnya materi terakhir Ada pneumokoniasis ya Itu penyakit paru Akibat kerja ya Jadi terjadi fibroksis paru Karena dia penumpukan Zat akibat kerja Nanti untuk cara diagnosisnya Ada di IKM teman-teman Jadi kita gak sembarangan Ngediagnosis pneumokoniasis ini Ada seven step-nya ya Nanti kita belajar di IKM Yang pertama Teman-teman hafalin aja Kalau silicosis Berarti silika ya Penyebabnya Kalau asbestosis Berarti asbest Bisinosis Berarti kapas Ya ini beda sendiri Atrakosis Berarti batu bara Beriliosis Beriliu Ya Kalau pneumokoniasis kemia Berarti dia Sedat kimia Ya seperti itu Lalu asma Karena pekerjaan Ini masuk kemia Kompleksis juga Berikutnya Pneumonitis Hipersensivitas Ya Karena dia reaksi Alergen terhadap Alergen terhibur Oke Udah selesai Ada yang ingin Ditanyakan Atau diulang Teman-teman Oke Ada yang ingin Tanyakan Atau materi-materi Kemarin Izin bertanya Dokter Boleh bertanya Izin bertanya Tentang yang Epiglottis Akut tadi Dokter Untuk Hot potato Voice itu Seperti apa ya Dok Dan apakah Pada Pasien dengan Epiglottis Akut Selalu ditandai Dengan Hot potato Saus Atau bisa Tidak ada Oke Jadi hot potato Voice itu Sebenarnya Sampai sekarang Detik ini Saya belum pernah Dengar Teman-teman Residen-residen Pun juga Sejarah dengar Intinya Dia ada Gangguan Dari Gangguan Dari Dari Suaranya Jadi suaranya Berubah Seperti itu Nah Kadang Kita Bingung lagi Dengan laringitis Nah Laringitis itu Dia juga ada Gangguan 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 Namanya Gangguan Suara Tadi Cuma bedanya Kalau laringitis Dia benar-benar Kena di laring Tapi kalau epiglottitis Dia kenanya Di epiglottitis Seperti itu Suara hot potato Voice itu Kayak Kalau dulu Saya Dulu ya Saya diajarinya Sama residen saya Kayak Kamu Makan Telur Kamu Telur utuh Telur rebus Dua Dua telur Kamu masukkan Di mulut Terus kamu Ngomong Kayak gitu Suara hot potato Voice katanya Tapi sampai saat ini Jujur saya Belum pernah ketemu Pasiennya Ada yang Tanyakan lagi? Terima kasih dokter Oke Saya ingin Tanyakan Setelah lagi Teman-teman Oke Nanti Kalau misalnya Ada pertanyaan lagi Boleh tanya Di pertemuan-pertemuan Berikutnya ya Seperti itu Seperti biasa Mungkin Kalau tidak ada pertanyaan Saya tutup Teman-teman ya Terima kasih Setelah hadir Di hari ini Semoga Badanya lancar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bis dahin Magmang